Intro Organisasi Kemasyarakatan Pimpinan Ikatan Pemuda Karya atau PACIPK Kecamatan Medan Timur Sumatera Utara menggelar kegiatan penutupan berbuka puasa bersama warga yang kurang mampu, kaum duafa, serta anak yatim. Kegiatan berbuka puasa bersama ini dimulai dari tanggal 10 Mei hingga 19 Mei 2019 dan akan berlangsung selama 10 hari. Kegiatan yang digelar di Jalan Krakatau ini dimulai dengan siraman rohani dan dilanjutkan dengan pemberian santunan berupa 200 paket sembako dan bingkisan kepada 100 anak yatim piatu dari Panti Asuhan Al-Waselia dan 100 kaum duafa serta warga yang kurang mampu. Menurut Ketua PACIPK Medan Timur Deddy Marbun, acara ini merupakan kegiatan sosial untuk berbagi rejeki sekaligus meringankan beban sesama dalam menjelang Hari Besar Keagamaan yang sudah berlangsung selama 4 tahun. Ketua PACIPK Medan Timur Deddy Marbun, acara ini kita berbagi buat anak yatim piatu dan kita berbagi buat kamu duafa. Dari Sumatera Utara, Hamonangan Pak Pahan Tribrata TV, Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati.